Polisi menggelar rekonstruksi kasus perampokan dan pembunuhan berencana salpam sebuah budang rokok di Solo, Jawa Tengah pada selasa siat. Dalam rekonstruksi tersangka memperagakan adegan saat naik gerbang samping budang dan caranya membunuh dengan tangan kosong. Setelah itu tersangka membuka pintu gerbang dengan membawa berangkas dengan sepeda motor. Dalam peristiwa yang terjadi pada 15 November lalu itu, tersangka mengaku beraksi seorang diri. Ia ditangkap di rumahnya di Wonogiri pada Jumat 19 November. Terima kasih telah menonton!